Mami lagi di mana? Aku lagi di rumah. Ini aku ada mau bantu-bantu temanku. Bantu-bantu temanmu? Emang kamu mau bantu apa? Temanku ini kan kurang mampu. Cari modal, dia mau jualin kue tar. Mami mau aku belikan, Mami mau yang mana? Oh, kue tar. Kirim dulu gambarnya. Nah, ini katanya kue pengantin. Kamu bilang ini kue pengantin. Sadar nggak sih kamu tuh itu kue pengantin? Kayak apa modelnya kayak gitu? Bibirnya aja domblek. Dia kan baru coba-coba, Mami. Tapi rasanya enak kok. Ini ada lagi aku kirimkan gambarnya ya. Ya, coba kirimkan lagi. Aku mau lihat. Ini kue apa? Lagi dibilang Merlin Bungro. Bukan. Pak Lampiri ya, ini kue. Ya Allah, kasian dia, Mami. Dia tuh baru coba-coba tapi rasanya enak. Ya, bukan masalah kasihan apa enggak kasihannya. Nah, dia baru coba-coba juga langsung bikin kue yang begitu. Coba bikin kue yang standar aja. Nggak usah juga yang begitu. Yang ada orang serem liatnya. Bukan mau beli. Masa dia bikin kue de-demit semua begitu? Itu bukan menarik pelanggan. Malah menjauhkan pelanggan. Suruh ganti, suruh ganti. Ini kue si contoh lagi. Ini yang bronis katanya. Ini lagi satu kuenya, ya Allah. Ini kayak mayat tenggelam di air yang 6 hari baru ditemukan mayatnya. Nah, yang bronis ini. Ini kayak virus corona kuenya. Kok ketawa sih? Ini kan kesian orang jualannya. Nah, kalau enggak ketawa aku nangis liat kue-kue ini. Bukan lagi ketawa. Mau nangis aku liat kue ini. Kalau yang ini buat suami kalau ulang tahun. Aku kasih suamiku kue kayak begini. Yang ada aku tuh dilemparkan kue ini ke muka. Nanti disangka aku ngolok dia. Ini kalau kita request-an minta foto kita dibuatkan. Aku enggak mau kirim fotoku. Nanti aku dibikinkan kayak gini. Masa muka aku kayak jerapah jadinya. Ini yang terakhir. Jadi mami mau yang mana?